Tidak salah kalau teman-teman yang baru memulai bisnis banyak belajar ilmu marketing tidak salah Memang itu yang harus dilakukan Namun saat order sudah mulai banyak, saat sudah kebanjiran order Jangan kemudian berhenti belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, saya hari ini jalan ke Surabaya dari Malang Tapi perjalanan hari ini saya spesial sekali temen mentor saya, guru saya yang luar biasa sekali Coach Armala di samping saya Nah teman-teman hari ini saya akan ngebahas sebuah tema yang cukup menarik Apa kaitan operation di bidang keibatan beliau, kompetensi beliau di bidang itu Dan kaitannya dengan sales atau penjualan atau marketing atau branding ya Karena dalam ideologi kami yang mungkin teman-teman yang sudah ikut workshop sudah mengetahui ini Bahwa kami penemani ideologi bahwa bisnis dan brand adalah sekeping mata uang yang hanya berbeda sisi gitu Contohnya begini misalnya, ada sebuah restoran gitu ya Ini kasus-kasus nyata nih, ada sebuah restoran Restoran ini disewa oleh sebuah komunitas Kemudian ketua komunitas itu masuk ke toilet Kemudian dibuka toiletnya ternyata masih banyak harta karunnya Nah kemudian karena kecewa, marah dan lain-lain Kemudian melalui sosial media Kemudian virallah kasus ini Ketika kasus ini viral, si pemilik restoran merasakan ada penurunan omset Nah pada saat penurunan omset, si CEO ini panggillah orang marketing atau orang sales Tanya kenapa kamu kok nggak bisa jualan gitu Kenapa kok penjualanmu turun Sebetulnya dalam kasus ini yang salah bukan orang marketing atau orang sales Dalam kasus ini yang salah adalah orang operation Tapi yang kena dampaknya adalah keseluruhan sebuah bisnis Atau keseluruhan sebuah brand itu sendiri Walaupun yang terlibat pada saat itu ya Yang salah boleh dibilang adalah orang operation Maka operation itu bagi kami, bagi saya, bagi Neymah Sebuah ideologi pemikiran kami Bahwa operation adalah bagian dari brand Karena itu menjaga konsistensi akan mutu Karena perikiran juga konsistensi Nah disamping saya ini pakar dari kompetensi bidang operation Coach Armala yang beliau ini juga membantu Neymah luar bisa sekali Mendevelop bisnis saya Alhamdulillah yang dulu Kalau saya presentasi klien itu bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berpresentasi Ini 2 minggu sudah bisa presentasi Dan hasilnya alhamdulillah bisa konsisten ya Dan salah satu dampak yang saya rasakan saat ini adalah Ketika operation berjalan baik, konsisten deliverynya Yang saya rasakan adalah kemudahan ketika menjual Jadi ketika misalnya saya menjual layanan-layanan saya Saya tidak membutuhkan effort yang besar sekali Kenapa tidak membutuhkan effort yang besar? Karena klien-klien saya yang sudah existing Itu merekomendasikan Ketika ada saluran klien Saya minta Nah ini ada Mereka saling Apa ya Mereka saluran klien ini cari informasi Siapa sih sudah pakai Neymah Kemudian mereka cari informasi Siapa ownernya Kemudian mereka jabri Mereka tanya-tanya sendiri Nah ternyata mereka saling merekomendasikan Dan itu ternyata memudahkan saya menjual Jasa-jasanya Neymah gitu ya Nah sekarang saya akan berbicara langsung dengan Pak Armala Coach Armala ini yang luar biasa di bidang Productivity ya Kemarin dapat-habis dapat belar Master of Productivity Specialist gitu ya Satu-satunya orang di Indonesia Ini spesial nih Saya saat mobil dengan beliau Nah katanya beliau mumpung dapat grip gratis Padahal saya yang merasa beruntung sekali nih Saya harusnya membayar beliau nih 2 jam ini saya bisa coaching gratis dengan beliau Oke Assalamualaikum Pak Armala Waalaikumsalam Gimana apa kabarnya hari ini Pak Alhamdulillah baik sehat Alhamdulillah Nah ini teman-teman UKM ini Pak Yang sering kendalanya nih Karena mereka ini paling sering ikut hobi seminar ikut marketing gitu Pak Itu paling sering diikuti Nah pada saat omset ini sudah meledak Omset sudah meningkat Mereka ketentera di bidang produksi ya Pak Di bidang layanan Sehingga konsistensi menurun Nah kira-kira adaptive gak pada di Pak Armala sendiri Pak Iya Nggak salah Kalau teman-teman yang baru memulai bisnis Banyak belajar ilmu marketing Nggak salah Memang itu yang harus dilakukan Namun saat order sudah mulai banyak Saat sudah kebanjilan order Jangan kemudian berhenti belajar Gitu ya Maka proses belajar yang kedua Nah itu harus dijalankan Apa? Operation Finance accounting Kemudian human capital Itu harus belajar tiga-tiganya Ya karena di dalam bisnis Empat bagian ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Kalau kita hanya pinter marketing aja Hanya pinter jualan aja Bukan bisnismen tapi pedagang Gitu ya Kalau pendagang Ya modalnya cukup Bisa jualan saja Tapi kalau mau jadi bisnismen Harus menguasai yang keempat tadi itu Ya saya ulang Sales and marketing Operasi ya Finance and accounting Dan human capital Nah jadi Kalau sudah jago marketing Belajar yang tiga lagi Kalau yang boleh saya tahu Pak Bedanya operasi dan human capital apa ini Pak? Kalau operasi itu lebih ke operasi bisnisnya Sedangkan kalau human capital adalah Orangnya Yang mengoperasikannya Gitu ya Jadi Bicara tentang operasi Bicara tentang standar Bahasa saya suka menggunakan norm Ya Norm yang digunakan di organisasi kita Kemudian bicara tentang Proses Bicara tentang sistem Gitu Nah bagaimana kita punya sistem Punya proses yang bisa menjaga Biaya kita Selalu terkendali Terkontrol dengan baik Kemudian Bagaimana Proses yang kita miliki Bisa menjamin Agar kualitas kita Selalu Sesuai dengan yang diharapkan Nah Kemudian juga Waktunya Bisa kita monitor Nah jadi Proses itu fokus ke sana Jadi ya Biaya mutu waktu Biaya mutu waktu Ya BMW ya BMW itu Ya jadi disitu Nah sementara human capital Adalah fokus Human capital ini Bahasa lain Daripada HRD Ya kalau zaman Jadi di dunia Di dunia HRD'an gitu Terjadi perkembangan Yang signifikan Dulu kepala personalia Atau departemen personalia Berubah jadi departemen HRD Sekarang human capital Human capital Kenapa disebut sebagai Human capital Karena SDM ini Sudah dianggap sebagai aset Gitu ya Karenanya sekarang Banyak orang menyebutnya Itu human capital Nah disini bicara tentang Kompetensi Bahwa sistem yang ada Dia tahu Bagaimana cara Mengoperasikan Tapi kalau dia Tidak punya kompetensi Ini gak cukup Nah karena itu Orang-orang harus Punya kompetensi Sesuai dengan Posisinya masing-masing Dia yang operator Dia yang di front line Harus punya kompetensi Di sana Mereka yang supervisor Harus punya kompetensi Sebagai supervisor Mereka yang manager Harus kompetensi Sebagai manager Begitu juga yang direktur Jadi bukan jabatan Bukan gelar Hanya sekedar Detail Tidak Ada kompetensi Yang melekat Dalam dirinya Jadi kalau Kalau Apa namanya Kalau kita Tidak kompetensi Sebagai seorang direktur Ya jangan Ngegabah menyebut Diri kita direktur Kira-kira begitu Walaupun jawaban ini Kan harus ada Harus ada Kalau Kalau kita berani Naruh disitu Ya berarti Kita harus mengabri Kita harus kompetensi Karena kita harus belajar Gitu Gitu mas Habis buka baru buka Toko Kan juga CEO Juga itu Oh iya Chief everything officer Suma melakukan sendiri Oke berarti Berbedaannya adalah Kalau operation itu Mengelola ordernya Gitu ya pak ya Ya Produksi gitu ya Kemudian kalau Human capital itu Mengelola orangnya Human capital itu Menjadikan supaya Orang-orang tersebut Menjadi kompeten Orang-orang yang ada Bisa kompeten Untuk Di bidang marketing Di bidang Operation tadi Dan di bidang Financial Jadi Badan-badan ini penting banget Ini pak Betul Ibaratnya Ini kaki kursi Ini tidak boleh bincang Badan-badannya Harus ada Harus ada Walaupun mungkin Pada tahap awal Tetap teman-teman Mungkin yang Awal mulai Mungkin marketing Dikejar dulu Iya Kebanyakan Tapi idealnya Sebenarnya Para orang-orang Tapi biasanya Gak pernah ideal Gak pernah ideal Gak tahu Gak tahu